Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kali ini saya menjaga ibu saya yang sedang sakit. Oh itu, ibu saya berbaring karena sakit kemarin terapi tiba-tiba pingsan. Sekarang bingung kemarin kenapa kok saya masuk sini. Saya itu di mana? Maklum sudah usia 80 tahun. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya datang bisa menyembuhkan dan langsung dengan tangan yang diberkati. Langsung enyahlah sakitnya dan ibu saya sembuh, maka saya mengajar dengan kuasa. Penyakit pun bisa pergi, tetapi ternyata saya usir penyakitnya malah bandel. Ibu saya malah sakit dan masuk di rumah sakit. Apakah saya mengajar dengan tidak punya kuasa? Tentu juga karena mengajar penyembuhan, tetapi tidak bisa menyembuhkan. Malah saya ketularan batuknya. Saudara-saudari yang terkasih, kemarin pagi saya setia mengantar ibu jam setengah tujuh untuk mendaftar terapi di rumah sakit Santa Maria, yaitu fisioterapi. Ketika jam 8 mulai fisioterapi, kemudian jalan ketemu dokter, pas di fisioterapi, tiba-tiba ibu seperti tidak sadar, pingsan. Dan kemudian saya antar di IGD, kemudian mencari kamar. Dan akhirnya sampai malam saya tidak pulang, baru kemudian ada romokun yang menemani ibu saya pulang mandi untuk mandi malam. Dan kemudian malam ngurusi segala macam, lalu datang ke rumah sakit lagi menjaga ibu sampai pagi tadi. Ketika ada perawat, saya tinggal untuk mandi dan sarapan di rumah. Dan rupanya baru capek ngantuknya terasa. Saya berharap nanti saudara saya datang dari Jogja untuk datang dan merawat katanya adik kakak ipar saya sama pulik saya mau datang untuk menemani ibu. Terima kasih. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, saya tidak punya kuasa menyembuhkan. Lalu saya konsultasi dengan dokter yang berkuasa menyembuhkan adalah dokter. Dan rupanya dokter diberi karunia untuk menyembuhkan dibantu oleh perawat-perawat dan tenaga medis lain. Dan itu rupanya yang bisa menyembuhkan. Hari ini indilnya bicara tentang Yesus yang pulang kampung mudik dan kemudian Yesus mengajar. Lalu ketika mengajar orang-orang pada bertanya. Herat, hebat, dia mengajar penuh kuasa bahkan mukjicat-mukjicat sudah didengar oleh umat warga di kampungnya. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa Yesus adalah anak Maria, anak Yosep tukang kayu. Bahwa saudara-saudaranya ada bersama mereka, mereka sama-sama orang-orang kampung. Dari mana kuasa Yesus ini? Dari mana kebijaksanaan atau kebijaksanaan Yesus yang diungkapkan dalam mengajar itu? Dari mana kuasa mukjicat-mukjicat itu? Bukankah dia anaknya Maria? Bukankah saudara-saudaranya ada bersama kita? Yaitu Jakobus, Jakob dan juga yang lain-lain. Lalu dari mana kuasa itu? Mereka pun tidak percaya. Dan Yesus mengatakan bahwa tidak ada nabi yang dipercaya di kampung alamannya, di keluarga dan kerabatnya. Sudara-sudari yang terkasih, orang yang bisa mendapatkan kuasa dan wibawa adalah orang-orang yang memegang kata-katanya. Yang istilah Yesus mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan, itulah orang yang penuh kuasa, orang yang penuh kerendahan hati. Saya teringat ketika saya bergaul dengan seorang bapak atau satu keluarga, dia mempunyai dump truck yang banyak. Tetapi ketika keluarga itu mendengar bahwa sopirnya yang sedang punya masalah, dia akan datang membantu. Ketika bannya meletus dan harus ganti story, akinya harus ganti, bahkan dia bisa nyetir sendiri, datang di tempat yang jauh untuk ikut membantu mengganti bannya atau mengganti akinya. Dia merasa bahwa sopir-sopirnya, kernet-kernetnya adalah orang-orang yang juga manusia yang harus disapa, yang harus diperhatikan. Maka saudara-saudari yang terkasih, kekayaan ataupun jabatan tidak menyelokkan orang yang penuh kuasa dan wibawa. Karena apapun jabatan dan kuasanya sama-sama diciptakan Tuhan. Maka perlu menghormati orang-orang di sekitarnya, perlu rendah hati, low profile dan akhirnya bisa masuk di masyarakat bawah, masyarakat tengah, masyarakat atas dan orang-orang pun percaya dan mengagumi kerendahan hatinya. Maka mari kita bicara dengan penuh kuasa, yaitu belajar tentang kerendahan hati, belajar seiyah sekata dengan kata-kata dan tindakan kita. Maka saudara-saudari saya minta Tuhan lewat dokter tenaga medis untuk menyembuhkan ibu saya yang sudah usia 80 tahun ini. Yang katanya jantungnya lemah, yang katanya kakenya tidak bisa jalan karena ada penyumbatan. Semoga semua ini diberikan kuasa oleh Tuhan untuk semakin membaik. Salam kamir, kegaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Ibu, oke.